Ini lagi detik-detik krik 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 habaiku buat geludak Soalnya ngerti-ngerti kemarin, ngerti-ngerti kemarin Ki Gak ini loh, gak serep ngerti-ngerti ini Kayak gini tapi langsung Oh, jatoh Gludak Ini adalah bismillah Bismillah ya, aman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen Instagram aku Hari ini aku mau live tutorial makeup Tutorial makeup wedding aja deh Ya, basic to wedding gitu Nah, jadi buat kamu yang baru gabung yuk Capcus dipantengin wifi-nya Apa? Kabel data Apa? Apa? Data apa? Kalau yang gak punya wifi apa? Ya Allah Kuotanya 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 Sama Cas ya Charger HP kamu disiapkan Aku nunggu sampai 20 deh 20 yang nonton aku baru mau mulai Yuk, kabarin temen-temen yang lainnya Kabarin temen-temen yang lainnya Suruh liat Instagram aku Karena aku mau live Dari awal sampai akhir Yang mau belajar makeup juga boleh Dicatat Alias dicotot Jadi model aku ini super duper tembong Squicy 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 Nunggu sampai 20 deh Aku baru mau Kalau belum 20 ya udah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Oh iya Pena kacau gak? Nggak pernah Paling mas keran sendiri juga Apalagi gak offer Mas keran apa? Mau reskin Moray skin Tutorial makeup Untuk pipi tembem Udah 20 ya Eh jangan bertiga lagi Ayu tetep 20 Naik terus 20-20 aku mulai aku ditul aku dulu di kampung namanya Juminten kenapa Juminten aku dari kampung hai 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 ayo 20 udah kita mulai ya siapkan catatannya siapkan buku tulisnya setan pensilnya aku mau life langsung dengan produk-produk lokal yang cocoknya aku mau pakai ini dulu ini Braille tadi aku belinya di online di makeup.co.id juga ada Braille ini eh manfaatnya untuk membuang komedo komedo dan kotoran-kotoran hempas dari eh dari hidung klien jadi kalau kamu punya black hat atau komedo item atau komedo yang putih-putih itu sebenarnya yang putih yang yang putih kalau dipencet kayak cacing ini sebenarnya bukan komedo tapi dia itu semacam kayak Hai apa namanya Allah lemak-lemak yang menumpuk di dalamnya Oke kita mulai sebelumnya aku udah bersihin pakai tisu basah ya tisu basahnya itu jangan yang tisu basah bayi karena kalau pakai tisu basah bayi itu eh ya enak aja sih maksudnya lebih baik kita pakai tisu basah yang non-alkohol ya terus selanjutnya aku pakein nih Braille jadi ini tuh kayak eh apa namanya Hai teksturnya tuh kayak kuteks ini aku lapisi di area hidup Hai just for information kalau klien kali ini dia suka ketawa anak-anak orang Gui udah terima ga mau ketemu kita mau bayang nah apa meranya hahaha yaudahlah yang penting kan biar kita bagi bahagia dong sih terus kita tampelin kertasnya jadi di Braille ini kamu udah dapet eh apa namanya Cairannya Dia teksturnya kayak puteks Terus udah dapet kertasnya Kertasnya itu ada 100 lembar Jadi bisa buat 70-100 klien Nah selanjutnya Langsung ditempel di hidung Kalau aku biasanya dua lapis Kalau ada dua lapis Kertasnya Terus aku lapisin lagi Itu kayak ada min-min-nya Apa yang ini? Dingin? Kayak ada rasa Sejuk gitu ya? Aku belum berusaha Lah gimana sih? Ya aku kumperit Maaf ya aku ada komedonya Sombong Enggak ngerti Enggak pengen Belum pengen coba Enggak ada komedonya sih Ada sebenarnya sih Tapi enggak banyak banget Nih aku tempel Terus ditekan-teken Ya ditekan-tekan Sampai nunggu 10-20 menit Sampai dia meresap Sampai dia kering sendiri Nanti kita lihat hasilnya komedonya Sudah kita tunggu ya Sampai 20 menit Nah sembari nunggu Aku mau mixing foundation Catat foundation yang aku pakai Jangan nanya lagi Nanya lagi Nanya lagi Sabar bun Sabar bun Lagi puasa Lagi puasa deh Aku pelan-pelan aja sih Siapkan alat mixing Ya Sepatula juga Sini Nah Untuk mixingnya yang pertama Aku pakai LT Pro yang perfect blend Oke Dicotot Terus Aku pakai yang medium Ya Dan aku disini kasih Dua pump aja Karena tergantung Dengan Ukuran wajahnya klien Jadi kalau wajahnya klien itu Enggak Lebar banget Kecil menciut Satu pump cukup Kalau untuk wajah klien yang Lembem Atau mungkin untuk adat jawa Kan pakai di leher-leher nih Nah Pakai di leher-leher Itu biasanya nanti lebih Nih ya Dua pump seperti ini Terus Selanjutnya aku pakai Naturactor Ini wajib Kalian punya Harus punya Naturactor ini Salah satu foundation yang bagus banget Pigmented banget Nutupin pori-pori Sama nutupin noda-noda Noda-noda kehidupan Ya Aku pakai nomor 151 Catat 151 Ada yang nanya lagi Mudahnya pakai apapun Kan ketinggalan ceritanya Oke Aku pakai dua pump ya Eh dua pump Dua biji jagung Ukurannya seberapa ya Pokoknya Satu biji jagung Seberapalah gitu Dikira-kira Dua biji jagung Atau seujung Kelingking Kelingkingnya Kamu aja Kalau tingginya aku Gedean Terus lanjut Nah jadi ini warnanya tuh gini Tuh kan Ada yang lebih tua Dan ada yang lebih muda Terus Aku pakaiin Dermacall Dermacall disini Aku pakai yang makeup cover Dermacall Jadi ini Teksturnya tuh kayak Creamy-creamy gitu Kayak old doll Tuh Aku pakaiin Dua biji jagung aja Tuh Dua biji jagung ya Dan warnanya lebih Futih Karena kalau aku Biasanya pakaiin Foundation itu Warnanya macam-macam Ada yang Netral Natural Ada yang Putih Ada yang Medium Udah Tiga foundation ini aja Gak usah banyak-banyak Ntar boros Yang penting Tips foundation itu Sebenernya adalah Tidak harus yang Bermerek Iya bermerek juga sih Maksudnya Satu Bisa lah Foundation yang Lokal Terus Yang dua Bisa lah Foundation yang Braxtor Atau yang satu Foundationnya yang Agak mahal gitu kan Biar dikira Makeup-makeup Profesional gitu Tapi memang bener Yang namanya Foundation Itu adalah Dasar dimana Makeup kita itu Akan kelihatan Bagus Dasarnya Kulitnya akan Bagus Terus gak gampang Lengsir Kalau peringatan juga Nanti hasilnya bagus Pokoknya foundation itu adalah Modal dimana Makeup kamu itu Akan bagus Ya Kita make up Mixing Jadi alangkah baiknya Kamu bisa pakai foundation-foundation yang lain Yang sekiranya memang bagus Ya disini kan Bisa dikatakan Foundation gak harus yang mahal semua Ya paling enggak Satu dua itu Yang lokal yang murah Tapi bagus gitu Terus Bisa Dikatakan kamu lebih hemat Lebih mirip Oke ya Kita mixing seperti ini Jadi teksturnya sampai Tuh Kalau dibalik kayak gini Dia gak Lengsir Jadi udah Sampai teksturnya Creamy-creamy Seperti ini Siang-siang gini Kalau liat foundation lagi di mixing Udah kayak Apapun Rots cream Apa kayaknya? Kalau roti apa namanya? Apa? Whip cream Whip cream Nih ya udah kayak whip cream Tuker labur Dimixing sampai Tidak ada butiran-butiran debu Harus sampai Selembut gitu Kita simpan dulu Terus selanjutnya Sudah ada 20 minit loh Kamu ngerasa Sampai Kayak ketarik gitu Ini udah Kayak ketarik Kayak ketarik ya Udah gak Basah Yang mau tanya silahkan Aku mau coba Sembari Jawabin pertanyaan Yang udah masuk Nanya-nanya boleh ya Saya foundation yang lain Apa yang bagus Ada tips buat Ngilangin bekas luka Cataran di pipi gak? Tuh dokter kulit Cakaranya apa dulu nih? Di cakar siapa? Di cakar mantan Atau di cakar kucing? Itu biasanya Kalau ngilangin bekas luka Di cakar di pipi Biasanya pakein krim Buat hilang luka dulu ya Soalnya kalau pake make up Itu kadang-kadang Kalau make up Harus barangan Kalau kena luka gitu Itu harus di Harus dibersihin dulu Bekas lukanya Terus Eh kodok Eh gimana sih? Jalan-jalan Jalan-jalan Ada lagi yang mau tanya? Komennya masuk kok Mbak Fethi Kuisnya apa bun? Apa ya? Rumah gimana? Nanti ya Yang penting kalau kalian Nanti bisa jawab pertanyaan Dari aku Akan dapet Hempers Kecil-kecil Komedo bisa bikin Make up bintik-bintik Hitam ember Makanya harus dibersihkan Jadi Make up sebelum Sebelum make up Wajah itu benar-benar Harus bersih Misalnya nih biasanya Di area jidat sini Itu banyak rambut-rambut Kecil Boleh lah Sedikit-sedikit Diilangin Dikerok gitu kan Terus di bagian sini Biasanya di bagian pipi Biar minyak Terus mungkin ada yang Baru pakai Skincare Krim gitu Harus dibersihin Di area mata Ini biasa rata-rata Ini daerah Bulu mata Itu biasanya Habis pakai Eyeliner Atau mascara gitu Harus dibersihin Terus Ada lagi gak nih? Aduh Sampai kembali Ribet ya Sayu tadi LT Pro nya Aku pakai ini Yang perfect Oh nomornya yang medium Medium ya Terima kasih Yang sudah bantu jawab Bondi nya di bakar gak? Dibakar Nanti dibakar ya Say Halo Kalimantan Barat Mantap Kalimantan Barat Jauh-jauh Jauh-jauh Siap ya Aku mau buka Brilli nya Ini di hidung Karena dia udah mulai Kaku Udah mulai bikin kaku Terus rayanya udah mulai Ketarik gitu Ketarik gitu Ketarik 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 Wow Keliatan gak? Ngeblur chin Kecil-kecil sih sebenernya Jadi kayak bukan black hat sih Tapi dia lebih ke komedo-komedonya tuh Yang putih-putih Simbunan minyak Simbunan minyak dan lemak Oke Cukup lah ya Biar dia pori-porinya gak terlalu kebuka banget Oke Ini pembersihan di awal Bagian hidung ini paling rawan Ada yang pernah gak Lagi make up di bagian hidungnya Peringetan Beruntusan hitam Lagi dikasih bedak Eh ternyata dia beruntusan Itu komedo chin Jadi harus dihilangin dulu Oke Kalau alisnya berantakan Gimana sih? Dirapihin dong Sanai Cara bikin alis yang rapi dan bagus Nanti ya Di step alis ya Dikasih produknya Brilly kakak Nih Ini di online cuman 40-60 ribuan aja Murah banget Mursidah Kamu bisa Order di make up ko ID Itu bisa Itu kalau kamu kesan satu tuh Dapet kertasnya Itu 100 lembar Nanti bisa di Ini Bisa dipakai buat Berpuluh-puluh klien Oke ya Foundation-nya yang tadi udah aku simpan Sekarang aku mau bakar Jadi untuk teknik bakarnya adalah Ini koreknya Kalau untuk foundation yang cenderung pengen bikin make upnya awet itu Bakarnya jangan di api yang biru Kalau di api yang biru nanti dia akan merusak warna foundationnya Jadi apinya yang di orange-orange ini aja Nih Nah jadi jangan terlalu gosong Sampai fondasinya belubuk-belubuk Oke Kelihatan ya Tuh Belubuk-belubuk-belubuk-belubuk Oke Udah cukup Jadi ngebakar foundation itu jangan lama-lama Jangan sampai Warna foundation itu berubah Jangan sampai gosong istilahnya Kan Harus Sekiranya ya paling udah Udah mendidih aja Lidah Terus kita aduk lagi Biar merata Oke Terus Baru aku pakein Ini Ini sebelumnya aku setting spray dulu ya Setting spray aku pake dream setter Dari Studio Tropic Jadi kulitnya kalian ini kulit normal Jadi gak usah pake yang berminyak atau apa gitu Pake yang normal aja Terus kita tetap-tap seperti ini Biar dia merata Ya tetap sebenernya tipikal pori-porinya gede-gede di bagian sini Tuh makanya nanti fondasinya harus aku bakar Biar pori-porinya ketutup Mixing fondasinya tadi Ada bisa bantu jawab Nyata ya Gun Eh nyata dik Selanjutnya aku pake ini Dia tuh kayak best makeup Konsentrat buat kulit Embryolist Ini banyak dipake oleh MoMA Karena dia bagus banget teksturnya Keringi Bisa nutup pori-pori Dan bisa bikin Makeup kamu awet Nih ya Aku pakein Di seluruh wajah Karena nanti kliennya berhijab Jadi gak usah pake leher-leher Di bagian area wajah aja Di bawah daku ya Oke Sambil dicatat jangan lupa Karena ilmu itu bermanfaat Misalnya buat kamu yang belum Sampai yang nih Rifat langsung Jadi bisa liat instagram aku dulu Berbagi ilmu di bulan yang berat Sambil tiduran Sambil nungguin ngabur-ngabur Ricin Nah tekniknya adalah Diputer-puter Diputer sambil ditekan Ini disini kalau ada terapisnya Tukang facial Paham pasti Ya istilahnya tuh Kalau kita jadi tukang makeup tuh Sama aja kayak jadi tukang facial Jadi kita tuh Ngebersihkan muka klien Bikin cantik Terus tekniknya adalah Kita puter-puter Terus tarik ke atas Tuh Biar apa? Biar masuk ke pori-pori Karena rata-rata Kalau terapisnya tukang facial itu Mesti kan dari atas nih Dari belakang terus gini ditarik Ya kan? Jadi Konsentrasnya Embrolisnya itu Akan cepat meresah Terus kalau kita tarik wajah layarnya ke atas Itu akan membuat wajah Kelayarnya itu jadi Nih kenceng ke atas Jadi gak turun Ya Ya Oke Tuh kan Senyum lagi Dia tuh Di cekedulah ini Biarin aja ya Pacang hijaunya Biarin aja Terus lanjut aku pakai Lukas Popow Ini Biasa dipakai Dan A napal Dipakai MUA MUA lain Lukas Popow itu Sekiranya dia itu Kayak semacam Oil treatment ya Jadi dia itu bisa Mengurangi Garis-garis senyum Menutup pori-pori Terus bikin fondasinya itu Jadi menyatu Nih Aku pakai Dikit Ini daerah hidung Bibir Nih Dia punya garis senyum Di sini nih Lesungnya nih Kasih dikit Nah Terus bawah Cangan terlalu banyak Dikasih Oilnya ya Apa namanya Lukas Popownya ya Karena kita cuma dikasih Di area Bawah mata Hidung Bibir Sama garis senyum Ini bibir kan kadang-kadang Kering nih Terus Selanjutnya Kita Aplikasi Foundation ya Foundation disini Langkah baiknya Kamu harus siap Kuas Kuas ini untuk Meratakan foundation Gak meratakan sih Dia langkah awalnya ya Langkah awalnya Pakai kuas Tap-tap seperti ini Kalau pakai kuas itu Dia akan semakin cepat Menjangkau di area Menjangkau di area hidung Ini ya Lubang hidung Bibir Di garis-garis Dalam Yang susah terjangkau Jadi ditap-tap seperti ini Kekuatannya di lengan tangan aja ya Jangan sampai seluruh tubuh kamu Kekuatan tubuh kamu itu Kamu hempaskan Semakas yang anak orang Jadi kekuatannya di lengan tangan aja Nah Biasanya banyak yang nanya nih Aduh kok fondasinya tebel banget ya bun Misalnya gitu Kalau fondasinya ketebelan tuh Kamu gak usah takut Ya Gak usah takut Gak usah ragu Karena yang namanya fondasinya tebel itu Nanti dia akan mengurai dengan bedak Terus fondasinya yang sudah dibakar ini Dia akan cepat meresap Makanya rata-rata Pengantian aku tuh Kalau udah di make up Sampai sore Sampai malam Dia susah buat dihilangin gitu Karena aku bikin matte Jadi kalau fondasinya ketebelan itu Bukan Bukan karena fondasinya yang tebel Tapi kalau kita tekniknya Meratakannya ini benar Insya Allah nanti hasilnya Gak terlalu menor Gak terlalu tebel gitu Fondasinya gak nampre Oke Jangan sampai ke leher Nah di area Bawah ada buah aja Yang pipi tembem rapat cin Aku mau bikin contour buat pipi si tembem Biar dia nanti keliatan tirus Terus lanjut kita mixing Jadi sponsnya udah aku basahin Udah aku basahin Sudah setengah kering Baru aku ratain Nah tekniknya harus ditap-tap-tap Jangan digeser Sampai merata Dan kalau pada saat teknik Tap-tap foundation ini Kamu cari foundation yang keliatannya masih basah Kayak gini Ini harus ditap-tap-tap Harus sampai benar-benar sangat sering Karena kalau yang masih basah gini Terus dibiarin Terus nanti pada saat kita pakein bedak Tabur Dia akan nge-crack Karena foundationnya gak rata Ini dia Teknik mengetap-tap foundation ini adalah kuncinya Jadi foundation harus benar-benar meresap Rata dan rapi Oke Sampai ke harian hidung Tuh Hidmet the chin Absen dong disini Penontonnya dari mana aja rumahnya Paling jauh mana coba Banjar negara banyak ya Paling jauh dari mana nih Di area mata jangan terlalu banyak fondi ya Ini kita rapikan aja Amin makasih Kayu judul makeupnya tutorial Makeup model Nyerang es Ya nih modelnya Modelnya super duper Tukang prangis Pernah di makeup bolt siapa? Kau disendiri Tuh sampai foundationnya itu harus benar-benar merata Ya Merata Dan jangan sampai ada yang masih basah Kalau misalnya masih ada yang basah seperti ini Apa yang namanya? Sponsnya kamu puter Nah Cari yang masih kering Tuh Tetap Sampai benar-benar Sangat kering Jadi foundationnya itu gak basah banget Seperti itu Sampai berat ya Jatim Jawa Timur Terus mana lagi nih Salam dari Pak Gentan Banyumas Purbalingga Kalimantan Mantap Ciamis Jawa Barat Prokorto Mantep ini Jember Makasih Allah Follower aku Keran degan lu deket Biar keliatan rata gimana tuh Liat dari Dari mana kak? Liat dari sini dong Biar keliatan rata Ya diliat aja Kalau emang udah keliatan rata Dan warnanya udah menyatu Berarti udah bagus Terus Jangan sampai ada foundation yang masih Kayak basah-basah gini Becek-becek gini Nyerahin Semakin kita sering Ngetek-tek seperti ini Semakin foundationnya itu Meresap Dan semakin tapi Sponsnya aku dari WOU J-O-U W-O-U Lanjut Kita ke kontur ya Kontur disini aku pakai Kereolan stick Yang nomor 070 Oke Kereolan stick 070 Kereolan stick 070 Aku aplikasi di bagian Hidung tengah Dan kalau masih di area foundation dan contour Itu harus ditap-tap tekniknya ya Nggak boleh digeser Ini ada yang dibuang Ini ada yang dibuang Terus di bawah mata Teknik untuk Teknik untuk kontur Ditap-tap tapi merata ya Jangan sampai ada Garis-garis yang ngeblok Salam dari Cilacat, Madura Halo Madukara bun Oh Madukara Deket dong ya Kukira Madura Kalau ada klien sulam alis Ya nggak apa-apa Ditutup aja Kalau pakai sulam alis itu ketutup pakai foundation Aku pernah dulu ada pengantin yang disulam alisnya Tapi ketutup Nanti merata ya Terus lanjut Nah kenapa aku pakai ini di bagian dari sini Biar Dagonya itu akan pancang Oke Lanjut Kontur selanjutnya Aku pakai kontur Creolone stick Creolone stick ini yang nomor NG1 Negro 1 Ini sama juga Creolone stick tapi nomornya yang NG1 Terus aku pakai ini sponge yang lepeng seperti ini Ini di bagian hidung dulu Ini lubang hidung ini menjadi landasan awal Pakai sponge-nya ini dari expert Ini di bagian hidung Sampai ke area alis dan mata Jadi di tengah-tengah aslinya Sudah selamat menikmati 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 seperti ini selamat menikmati 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 Ini untuk step pertama, ini di bagian bawah mata. Bedak tabur tidak apa-apa, tebal, yang penting nanti dia akan mengurangi sendiri. Karena yang namanya bedak tabur, kalau sudah diaplikasi berarti dia sudah mengunci foundation. Jadi kalau sudah dipakaiin bedak tabur atau bedak yang lainnya, foundation sudah tidak bisa dipakai. Jadi sebelum kebedak, foundation tadi sudah harus diratakan. Tekniknya di sini adalah harus ditap-tap dengan pelan-pelan. Sambil kayak dipijit. Karena kalau nanti tep-tepnya dia pokok pokok pokok, dia banyak yang jatuh. Kan sayang bedaknya. Oke, di bagian titik memang harus lebih putih. Di bagian atur mata. Terus selanjutnya aku pakai bedak yang meratakan kesegalanya yaitu pakai Ultima. Ultima 2 aku pakai yang serinya 05, pink shell. 05 ya, yang pink shell. Maaf ya bun, bedaknya udah habis. Tapi bisa lah, ini untuk satu muka bisa. Caranya adalah kita harus dikorek-korek seperti ini. Seringan dipakai. Seringan dipakai. Masih, masih ada dikit. Sayang cin kalau dipakai cin. Oke, tuh kan. Kalau dikorek-korek masih. Jadi kamu dapet. Kita kencang pakai kuas seperti ini dulu. Ini biar bisa menjangkau di area hidung. Di area dalam bibir. Dan di daerah beris pipi. Kita pakai kuas. Selanjutnya pakai spondol. Spond pizza. Aplikasi ke bagian titik. Nah, kita aplikasikannya di bawah dulu. Nah, kalau untuk aplikasi bedak. Kita fokus ke daerah kanan atau kiri dulu. Kalau daerah yang kiri dulu. Kita harus fokus yang kiri dulu. Dari bawah sampai ke atas. Jadi nanti kita bisa lihat nih. Seberapa rapinya kita. Meng aplikasi bedak tabur. Jadi harus di bagian kiri. Yaudah, kiri dulu. Pindah deh bagian tengah. Mengenangasi. Boa lapis bedak. Terima kasih pasang di teman. Pindah pagi di teman. 13-15 che Zilai bagian batu LAUDOT. Pindahkanただ kiri dulu. Tehat lagi. Ya Allah. Tehat lagi. specifically memasila. Pindah tangan. jadi untuk aplikasi bedak tabur jangan pelit-pelit ya bedak tabur semakin banyak di aplikasi dia akan semakin mengutuk foundation dan hasilnya dia akan lebih matte lebih bagus jadi bedaknya harus rata untuk spons kamu harus pilih spons yang nyaman karena kalau pakai spons yang kasar kasihan nanti kelayannya kesakitan terus bedaknya juga gak halus jadi harus pilih spons yang lembut jadi buat kamu yang mau hadiah quiz nanti di akhir live aku akan langsung kasih pertanyaan secara langsung produk yang aku pakai apa aku nanti ada pertanyaan lah ya nanti bisa langsung jawab di instagram jadi aku gak kasih pertanyaan di fit gak kasih pertanyaan di story tapi langsung kasih pertanyaan di live instagram jadi jangan sampai kamu out tetap bedak taburnya juga harus serapi itu ya juga harus dilatihkan seperti ini gradasi warna putih di bawah mata masih kelihatan hidung masih kelihatan blush on screen juga masih kelihatan oke lanjut kita ke bedak padat bedak padatnya aku pakai ren cosmetics ini yang nomor 2 yang di sepi ini aku aplikasi ke seluruh wajah jadi aku cuma ngetap tab begini aja gak geser dikit aja karena memang bedakan bagus banget dia bisa mengendalikan keringah jadi anti air kalau pengantinnya nangis kelayanya berkeringat dia semakin akan mengurai dia warnanya kalau juga bagus sudah selanjutnya selanjutnya aku mau brush bedak padatnya di area seluruh muka jadi bisa ngeratain ada apa namanya nih ya rambut-rambut jatuh atau bedak yang kurang rata ini aku warnanya pelan-pelan aja disini teknik ini adalah kita bisa melihat seberapa foundation kita matang seberapa bedak kita matang kalau dikuas seperti ini tapi foundationnya geser berarti foundationnya belum matang harus ditambahin bedak padat lagi bedak kabur lagi tapi kalau sudah dikuas seperti ini terus tidak ada masalah berarti perbedakan dan foundation kamu sudah berhasil untuk di bagian mata di bagian mata nah ini ada garisnya nih kita ratakan dulu ratikan dulu dengan sponge seluruh kita pakai bedak sebenarnya pakai bedak kabur aja tipis-tipis atau bedak padat juga boleh mungkin di area mata ini terkutung garisnya tidak terkutung oke sudah selesai di area perbedakan selanjutnya aku mau nih tim apa dulu nih tim eyeshadow dulu atau tim alis dulu ayo jawab yang banyak aku mau oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati jadi lepeng gitu runcing dan lepeng nah kita cek dulu nih alisnya klien dia punya rambut tebal atau punya rambut yang tipis kalau dia ada rambutnya biasanya kan ada alis yang rambutnya tuh berdirinya tuh ke arah depan biasanya ada kalau misalnya hal-hal yang seperti itu bisa dikasih pomade atau feeder seperti ini ya kita bikin pola dulu buat kamu yang mungkin susah bikin alis pakai alat aja ya ini pakai alat tapi aku biasanya kalau udah ya kalau yang sudah profesional bisa langsung dibikin tapi kalau yang baru awal baru yang basic pakai alat dulu seperti ini tetap di tengah nah bikin titik ya lanjut di bawahnya oke terus lanjutnya di bagian ujung nah ujung ini kita atur dari ujung hidung sampai ke ujung mata oke titik yang begini terus ujung hidung sampai ke tengah mata nah dipelipis alisnya ya terus sampai juga yang sebelah ini ujung hidung sampai ke ujung mata dan ujung hidung dan ujung hidung alat mata kalau kalian masih bingung bisa beli cetakan alis yang apa namanya cetakan alis yang udah ada bentukannya nah dipentuk situ ya terus nanti boleh dikasih eyebrow baru dirampilkan jadi bikin alis itu gampang yang susah niatnya oke kita tarik alisnya dari bawah sini nah ini tekniknya adalah harus ditarik ke atas terus melengkung di area play vision ni dan temukan tinggi kalau masih disini kelihatan tinggi diturunin aja terus di area udung ni kita bikin segitiga agungan terus kita tarik dari bawah sini terus kita bikin logungan di sini terus kita tarik ke depan terus ke depan menemukan titiknya nah titiknya di sini oke ya seperti ini terus ujungnya kita izin yang penting yang penting awal bikin alis itu adalah bikin pola dulu seperti ini bagian perakiannya nanti aja terakhir yang penting kalau udah bikin pola seperti ini setarok terus kita kasih feeder ya kasih feeder ini kita lah pakai tisu basah biar kelihatan basah ya kasih feeder terus kita kuas pakai ada kuasnya kuas 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 feeder terus kita terus kita aplikasi ke rambutnya dengan cara berlawanan arah nah ini di area ujung rambutnya aja oke selanjutnya kita repikan pakai sisi terus 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 Terus, selanjutnya kita brush. Aku pakai makeover yang brown light, makeover yang coklat, masih baru chain, jadi harus buka sandel chain. Oke. Aku pakai yang coklat, eh ini hitam sayang. Ini yang coklat, ini yang coklat. Brown light ya, makeovernya yang brown light. Tuh. Bundil. Bundil itu apa sih Sel? Bundil adalah bunda berkutil ya. Cara apa coba? Dia mau akat nanti abis asa. Oke, ini aku pakai yang coklat ini, jadi ini untuk merapikan ujung alisnya. Buat-buat tipis-tipis aja. Karena dia bener-bener pigmented. Baru di aplikasi sedikit, langsung keluar. Buat-buat, langsung keluar banget. Oke. Terus kita lepikan pakai kuas ya. Kuasnya yang tipis aja. Yang lepeng aja. Ini kuasnya. Ini kuasnya tipis, selapain seperti ini. Terus kita lepikan. Tuh, jadi alisnya tuh dia tidur. Oke. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya, kita baur depannya pakai kuas yang seperti ini. Terus aku pakai ini. Udah saatnya beli lagi ini ya. Aku pakai Brow It By Nong Check. Ini ujung kuasnya. Oke. Kita brush. Tengah. 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 buatmu sudah banyak step-nya Cium. Ini aku pakai Novo. Novo Eyelinter Leaf Gelinil. liner alis ini di bagian pinggirnya aja bagian pinggir pinggir alisnya aja bagian pangkau ini kita bikin rambut-rambut serap alis terima kasih 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 kuat strong terus kita kasih make of room brownlight Ujungnya Dari tengah-tengah Oke selanjutnya kita rapikan Ini akan kuas Tepuk. 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 Terima kasih telah menonton 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 Bunda doang tidur Shella Buat sabotu kemana? Mbak Yu nih yang kepilih Yes, pipi cubi Itu sih pakai pensil as apa Viva sama Nufu Terus set berapa natrikan udah Pometnya fungsinya buat apa? Pomet ini fungsinya ini untuk Melunakan Rambut alis Terus buat mendedudukan rambut alis juga Dan alisnya itu jadi lebih Nempel Di whatsapp ya sayangnya Ada di whatsappnya bio Cek bio Nanti disitu ada nomor whatsappnya Terus lanjut kita ke eyeshadow Nanti kalau eyeshadownya udah di Aplikasi alisnya bisa dibenerin lagi Yang penting udah kelihatan Beralis Yang penting udah kelihatan Tinggian yang tarik Eh yang mana? Jadi buat kamu yang masih stay di instagram live ini Jangan sampai out Karena nanti sampai selesai Live-nya Aku mau kasih pertanyaan Dan buat kamu yang beruntung akan dapet hampers Apapun itu hadiahnya Semoga bermanfaat Jangan sampai out Jangan sampai out Terus sampai akhir nanti Aku mau kasih pertanyaan di live ini ya Jadi gak via feed Gak via story Baunya langsung di instagram liveku ini Lanjut kita ke eyeshadow ya sayangnya Aku eyeshadownya pakai Punya beauty glass Ini Gede banget Nih Beauty glass Jadi ini ada sekitar 60 lebih warna eyeshadow Aku biasanya pakai yang ini nih Udah dekok karena sering aku pakai Terus untuk yang bagian bold ujungnya Aku pakai yang ada ini Warna ada yang warna hitam Coklat tua gitu ya Yuk Yang pertama tidak harus Tidak harus sama Sama boleh Tapi yang penting tekniknya adalah Kamu harus Punya Eyeshadow yang warna orange Nude Coklat Coklat tua Hitam Itu wajib kamu punya Yang pertama Aku mau bikin eyeshadownya ini Dengan warna yang Coklat terang Ya Aku mixing Aku aplikasi di bagian ujung Ini kita aplikasi Kuasnya Ditekan Dan diputar Ini dari ujung Sampai ke pangkal Ini yang penting Matanya Harus di Baur Dengan eyeshadow Jadi mata Kelopaknya ini Kita isi Dengan warna coklat muda ya Atau boleh orange Tentangin terus Sambil kuliah Ya ampun Tentangin sambil Ngomong Bagus Karena nanti pertanyaannya Seputar make up Dan eyeshadow ini Harus Tetap Dibaur Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kuasnya bebas Pakai kuas apa aja Mau bermerek bisa Mau kuas yang biasa bisa Yang penting Dia enak dipakainya ya Ada yang sambil ngapain nih Ada yang sambil ngomong anak Ada yang sambil kuliah Nanti dengan lain dosen Bukan aku loh ya Ada yang lagi apa Mantanya sambil ngapain Ya Allah Sakit aman Semua yang sakit Segera diangkat penyakitnya ya Semoga cepat sembuh Kalau sakit aman Terus selanjutnya Aku pakai Eyeshadow yang Coklat Sama dari ujung Ke tanggal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton selamat menikmati 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 ayam gitu kan oh eh nah nakan akan 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 menteyongkan Hai ke Hai man eh tripodnya udah capek tripodnya lelah Bun Hai lelah ini disini apaan sih jadi banyak di karetnya Hai elok Hai lah ya udah kita ganti tripod aja ya berhubung tripodnya berhubung tripodnya letoi jadi kita hai 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 Nyatuh tripot bisa ngapain juga Aman? Aman ya? Aman Kalo ga disenggol-senggol Tripotnya lemes lagi puasa Oh, lemes banget langsung nanti yong にaduh io puedo sitting-nya yong man 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 ayudar Jadi bikin kartris itu harus pakai kuas yang runcing ya Biar bisa bikin garisnya Oke Seperti itu Selanjutnya aku kasih eyeshadow Oke ya Selanjutnya aku kasih eyeshadow Yang warnanya lebih terang Jadi aku pakai punya LT Pro aja Nih LT Pro Jadi aku ambil warna yang semi-semi putih Pink Putih pink Oke Ini Dan ini adalah harus ditap-tap seperti ini Nah kalau pakai eyeshadow-nya punya LT Pro tuh Langsung pigmented Nih Jadi tuh langsung nempel 6 bol Terus selanjutnya untuk bagian tengahnya aku kasih warna gold Selanjutnya di bagian ujung mata aku kasih warna cokelat Kuasnya juga harus beda ya Kita harus baur sampai ke tengah Pakai eyeshadow LT Pro ini langsung nampol banget Jadi warnanya langsung nampol banget Jadi warnanya langsung nampol banget Nah ini kuasnya harus yang sabar Terus dibaur seperti ini Terus 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 LTE Pro mah cucok Terus lanjut kita ke eyeliner ya E-lanernya aku pakai yang murcha aja Mursidah Pakai punya wardah Ini yang High black liner Yang warnanya silver kayak gini ya Ini untuk di area mata atas Yang dái Pakai Aku Warnanya tuh keluar banget langsung Cepet kering juga Dari ujung sampai keunjung Oke, terus selanjutnya Kita kasih Makeover blackjack Coba kamu mulai Nah, liat dulu ya Ini aku kasih linernya makeover yang blackjack Tuh Nah, kita isi di bagian Dalamnya Telan-telan aja Nah, di bagian mata biasanya sensitif Yang berair, suka geli-geli gimana gitu Modelnya suruh liat kiri Kamu kerjakan di sebelah kanan Modelnya suruh liat kanan Kamu kerjakan di bagian kiri Jadi di area mata hitamnya itu Jadi dia gak geli gitu ya Terus selanjutnya Oke, matanya agak sedikit merah Nanti kita kasih Kita tes mata Selanjutnya kita Aplikasi ke bulu mata Tutorial jahit bulu mata bagaimana kak Ini baru mau dikerjain Nah Jadi dipantengin aja Life-nya Jangan sampai Live life Jangan sampai keluar life Bulu mata aku The one and only Bulu mata hits Bulu mata hits Disini aku pakai yang Belum mata hits Aku pakai yang MI1 MI1 ini yang pendek Terus HN08 Ini yang panjang Karena dia dari arah Kelopak Sampai ke alisnya pendek Jadi aku pilih Bulu mata yang gak terlalu panjang Dan gak terlalu lentik Tapi kalau nanti Dia terlalu lentik Dan terlalu panjang Dia akan melebihi alis Jadi usahakan Jangan sampai pilih Bulu mata yang terlalu panjang Melebihi alisnya Kita pakai dua dulu Kita cek Kalau sudah lentik dan bold Berarti cukup pakai dua Karena dia Tipikal mata yang sayu Ini aku pakai yang MI1 Ini tolong di tangan dulu Terus yang HN08 Tuh Saya ulut dulu Mungkin kita siap Di tangan Selanjutnya aku pakai LEM BULU MATA LEM BULU MATA LEM BULU MATA Aku pakai dari EXPERT PREMIUM Kita isi di bagian Eyeliner-nya Mendekati ujung bulu mata asli Sampai lemnya berubah warna Kalau lemnya masih warna putih Berarti masih basah Kalau lemnya Warnanya biru Dia belum lengket Tapi kalau warnanya sudah memudar Dan sudah tidak ada warna Berarti sudah bisa di aplikasi Oke Aku mau aplikasi di bagian Sebelah kanan dulu Ini untuk bulu matanya Tekniknya adalah Ujung bulu mata palsu Sama bulu mata asli Itu harus sama Yang pertama dari Angkau dulu Sama bulu mata asli 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 kita tumpuk, kita jahit ini di ujung bulu mata eh, ujung eyeliner terus kita jahit jadi agak sedikit mundur ya cari bulu mata itu istilah aja yang jadi jarum dan benangnya adalah lem dan disini aplikasi jahit bulu mata itu harus menunggu lemnya setengah kering kalau enggak nanti malah oke, terus kita lihat juga di bulu mata aslinya di bulu mata aslinya kita kasih lem nah, terus kita kering lalu kita rapikan pakai sisir alis enggak, untuk bulu mata palsunya jangan dilem karena di bulu mata palsunya itu kan dalamnya, bawaannya itu ada lemnya jadi yang dilem itu kulitnya aja ya biar enggak kebanyakan lem nanti biar enggak terlalu menggumpal selamat menikmati 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 di bagian bawah mata aku kasih coket aku pakai yang brow light darah terlalu bold banget jadi aku pakai yang brow selamat menikmati selamat menikmati di bawah ujungnya aja baru deh kita rapikan pakai kuas ini warna coklat aja kita lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus di selamat menikmati terus selamat menikmati terus selamat menikmati terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malah selamat menikmati 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 bawahnya itu masih pendek tipis pakaiin bulu mata bawah aku pakai punya L'Oreal disini murcha aja lumayan ada bulu matanya udah kelihatan ada bulu mata bawahnya terus di bagian ujung mata yang aku pakaiin Hojo ini highlighter jadi aku dipakai pakaiin di bagian pangkal mata semi-semi gold terus kita rapikan lagi nih bagian matanya aku pakai elenernya Wardah ini di bagian atas bulu mata ini buat ngelapikin garisnya terus kita lihat bawah ini juga jendel karena bulu matanya kan tadi ada buka skandesan jadi kita harus dipangin oke 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 hai 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 kita ke blush on dulu aja ya kita ke pun blush on Hai kematanya Oh hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini tutorial untuk pipi yang tembang. Jadi pipi yang tembang ini kita paham. Terus, bagian sini juga sama. Dari pelinga atas. Terjun terus ke bawah. Mendekati ujung bibir. Terus, kita baur ke atas juga. Terus, di bagian bawah sini. Ini ketendungan yang hati kita paham tadi bawahnya. Kita paham tadi bawahnya. Kita paham telat aja. Jadi nanti kalau aku posting di Instagram dari cabi ke tirus. Bukan editan. Karena nyatanya kalian sudah saksikan sendiri dari awal ya. Tekniknya seperti apa. Biar bikin pipi piru seperti apa. Jadi kuncinya itu di blush on. Blush onnya jangan warna merah atau warna kempinj orange atau apa. Tapi warnanya coklat. Menyerupai bayangan-bayangan semu. Nantinya itu ya. Jadi pakai blush onnya warna coklat aja. Yang amin. Kita bikin kamus lase di sini. Kalau mau bikin biar wajahnya kelihatan merona. Boleh. Mau ditambahin warna sedikit orange atau pink. Atau warna-warna yang nyala juga bisa. Tapi sedikit aja. Aku pakai makeover. Ini yang setnya itu ada yang nomor BO01, BO02, sampai BO08. Ini warnanya kepakai semua soalnya. Aku kasih warna yang sedikit. Menyala juga bisa. Nggak pijat banget. Jadi tekniknya adalah memahat titik dari atas telinga sampai ke area bibir bawah. Terus selanjutnya. Aku mau pakai soft lens dulu. Amin. 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 Soflens dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pake softlens dulu. Sebelum kita ke lipstick. Kalau mau pake softlens, harus pake alat ya. Gak boleh pake tangan. Jadi kita kan soalnya foto. Gak boleh dibuka. Boleh dibuka, jelas. Jadi aku disini gak terlalu pake ini yang warna cetar banget. Aku pake ini yang biasa aja. Tapi di foto terlihat yang menarik. Jelas gak? Agak jelas. Siap-siap jawab pertanyaan aku nanti di akhir acaraku. Di akhir live ya. Softlensnya masih baru, Cim. Biasakan kamu koleksi softlens-softlens. Karena kita lagi masak pandemi nih. Jadi langkah baiknya softlens itu untuk klien atau pengantin yang baru itu pake softlens yang baru. Karena harga softlens juga gak mahal-mahal banget kan. Sekarang softlens banyak kan macamnya kan. Harganya juga murce-murce. Mulai dari Rp50.000 gitu. Jadi kamu jangan sayang sama softlens-softlens yang udah kepake. Biasanya kan kita gak tau nih mata klien seperti apa jenisnya. Terus amit-amit. Ada penyakit apa gitu kan. Gak tau. Jadi langkah baiknya. Kalau memang masih bisa dipake. Dicuci sama air yang baru. Pake air softlens ya. Cangan air tan. Seperti itu. Sudah mulai cetor. Sudah aku pake softlensnya gak terlalu yang bold. Ya keliatan. Narik aja yang tingpas di mata dia. Bagus banget. Terima kasih. Itu pake apa? Apanya? Bagus banget. Langsung pangkling ya. Ember. Oke. Terus lanjut aku mau beresin di bagian matanya. Terus lanjut. Bagus banget. Tidak. Bagus banget. Lalu. Lalu diletak. hai 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 ngomong-ngomong-ngomong Oh iya masih ngomong-ngomong ya belum aku pakai lipstick dulu ya lipsticknya aku pakai makeover juga disini makeover yang warnanya pin-up merah-marun bisa merah bata bisa nih jadi teksturnya dia tuh eh apa karakternya dia tuh kecil tuh bisa menjangkau bibir kita bikin sesuai bibirnya asli aja hai 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 ah hai 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 Jadi dicatat ya, semua yang tadi udah aku pakai Entah bedaknya, highlighter-nya, eyeliner-nya, apapun itu Nanti akan menjadi pertanyaan di akhir live Jadi buat kamu yang bisa jawab, nanti akan dapat tempers lebaran Cucok meok, ember Cucok meok Aku pakai lipstick yang kalem-kalem ajang ke hari ini Ini aku pakai gunanya Maybelline Ini yang warna, eh, nomor 210 210 Ini aku pakai kuas ya Jadi kalau untuk Maybelline ini, kamu aplikasinya itu satu garis aja Jangan terlalu banyak tumpukan Karena dia jatuhnya matte banget Kalau pakai Maybelline, kamu banyak mengulang-ulang Dia akan nge-crack Tipis tapi merata Jangan lupa hai 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 segera warnanya ya ini tumben lagi ramai baru bangun tidur ya pak ada ya buat kalian yang baru gabung jangan sampai live group jangan sampai keluar dari group karena di akhir live eh kok group sih ya ampun jangan sampai keluar dari live instagram aku karena nanti di akhir live akan ada pertanyaan apa aja yang aku pakai tekniknya seperti apa gitu ya buat kamu yang bisa jawab langsung dapet hand first lebaran jadi aku kasih pertanyaannya langsung di live instagram ini gak di feed gak di story pokoknya langsung di instagramnya oke terus pakai mobil ini jadi langsung print tip terus ada yang lainnya lipsticknya pakai apa aku pakai maybelline yang nomornya 210 terus aku mau pakaiin sedikit glossy biar gak terlalu matte banget cukup ya bibirnya endul nih di bagian tengah yang lebih baik di bagian tengah yang lebih baik aku kasih telah menang dan keadaan yang lebih baik hai 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 Oh ya glusi-glusi gimana gitu karena dia di dunia tipis jadi aku bikin dia bervolume aja bibirnya Hai sesi nonton dari awal cucok Hai betiknya bagus aku nyuap sambil di isolasi Oh di mana ini semoga cepet sembuh ya dari kofit ya sehat lagi terus selanjutnya aku benerin dulu soalnya sedikit nabluur da 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 hai 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 dicuci dulu cuci cuci Hai air 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 hai 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 ingat ya kalau nyuci softlens itu harus pakai alat Hai karena Hai tangan kita kotor hai 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 sudah mulai pada ngabur-buri nanti ya sudah selesai live Instagram aku kalian langsung bisa ngabur-buri jawab pertanyaan dari aku dulu hai 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 yo hai 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 weaker ya udah nggak kayak tadi ongkakan Jadi sebelum make up selesai Oke, harus di kulit dulu ada cadetnya apa enggak, ada perpulangannya di mata apa enggak Aku yang merasakan Aduh, aku enggak bisa nana Aduh, aku enggak bisa nana Aduh, enggak sih Gimana? Aduh, aku beresin lagi Terus Wilayah mana yang zona hitam, Mbak? Anmur Husna Apa banyak yang Positif 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 hai 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 selanjutnya aku kasih ini shimmer ya yang terakhir aku kasih shimmer hai 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 sinanya aku pakai Hojo yang nomor dua Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap-siap untuk quiznya. Siap-siap untuk quiznya. Ketik siap kalau kalian sudah pada siap. Biar aku cek pesertanya masih on atau enggak. Ketik siap jika kalian semuanya sudah siap. Ketik siap jika kalian sudah siap. Sambil cek, cek penduduk. Tuh, sudah selesai live kan kalian langsung bisa ngabugurin ntar sore. Sudah saatnya asal. Siap semuanya? Sambil cek penduduk. Jadi aku nanti bakal cek jawaban yang masuk di HP aku ya. Yang masuk di wilayah HP aku ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang, wah aku duluan nih di HP-nya kalian. Misalnya di berbagai daerah. Kalian dulu jauh yang jawab. Tapi ternyata di HP aku siapa dulu yang jawab gitu. Maksudnya nanti jangan sampai ada yang baper. Ya kan aku dulu yang jawab kan. Aku dulu yang keluar namanya gitu. Tapi di HP aku itu yang keluar misalnya bukan nama kamu gitu. Jadi kalian jangan baper ya. Jadi aku cari jawaban yang namanya itu masuk duluan di sinyal sini. Di sinyal Banjarnegara. Siap ya? Oke. Aku mau cari dua pemenang. Dua aja deh. Dua pemenang yang bisa jawab pertanyaan dari aku. Nanti dua-duanya akan dapet hampers dan dapet hadiah lebaran dari aku. Pertanyaannya seputar makeup aja. Yang pertama. Jang, jang, jang. Yang pertama. Pertanyaannya adalah. Nunggu ini ya. Oke. Yang pertama pertanyaannya adalah. Softlens aku dari Dream Color. Ya. Softlens yang dipakai model ini Dream Color. Tipenya adalah. Yuk. Tipenya adalah. Nih. Softlens ini tipenya apa. Ada yang bisa jawab. Warnanya udah kelihatan ya. Gray. Tapi tipenya apa. Yuk. Jawab. Nanti aku lihat dulu. Oke. Oke. Yang lain. Coba yang lain. Yang lain. Yang lain. Oke. 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 Banyak banget yang jawab. Peer grey. Peer grey. Peer grey. Sip. Tapi di sinyal aku yang sudah masuk duluan adalah. Cunit make up. Yee. Selamat. Cunit make up ya. Kamu pemenang pertama. Cunit make up langsung DM atau Whatsapp langsung ya ke nomor aku. Peer. Peer. Ya. Bukan mata kesai. Peer grey. Oke. Selamat untuk Cunit make up langsung Whatsapp atau DM aku ya. Terus. Yang kedua. Yang kedua apa ya. Yang kedua. Pertanyaannya adalah. Aku pakai bedak run cosmetic. Pakai bedak run cosmetic. Nomor berapa? Nomor berapa? Nih. Aku cuma pakai bedak padat satu. Pakai bedak run cosmetic ini. Nomor berapa? Ya. Jawab. 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 Aku cari pemenang lagi. Seru ya. Puasa-puasa bagi-bagi berkah deh pokoknya. Selamat ya. Cunit make up ya. Kamu bisa DM atau Instagram aku. Eh. DM atau Whatsapp aku. Yuk. Siapa yang bisa jawab? Aku pakai bedak run. Nomor berapa? Terus. 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 Ayo. Terus. Oke. Udah ada yang jawab. Satu. Dua. Tiga. Dan yang masuk di sini. Selamat untuk. I underscore Aini 0 4 1 7. Yuhuu. Selamat ya. I underscore Aini 0 4 1 7. Selamat. Aku pakai nomor dua. Yang biski. Yuhuu. Nih. Buat kamu berarti memang ngeliat dari awal. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Alhamdulillah. Udah deh. Ada yang mau lagi. Besok-besok aku live Instagram lagi. Akan bagi-bagi THR. Bagi-bagi hadiah lagi ya. Yang jelas. Terima kasih untuk hari ini. Live-nya aku selesai. Yang sudah menang. Silahkan DM aku. Atau langsung WhatsApp aja. Karena biasanya DM suka gak masuk. Langsung WhatsApp. Di screenshot ya. Aku pemenang yang ini. Aku pemenang yang ini. Nanti kalian kirim alamat aja. Terima kasih ya. Yang sudah menonton ya. Hari ini live-nya cukup. Karena aku mau ngebuburit. Aku mau cari takjil. Model aku. Hari ini mau foto-foto dulu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Selamat berpuasa. Selamat. Menantikan adhan maghrib. Selamat ngebuburit ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.